Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anugrah Biyunata Dengan dosen pemimbing utama yaitu Bapak Asep Hardianto Nugroho Eskom Mkom Dan dosen pemimbing kedua yaitu Bapak Sukrim Eskom Mkom Disini saya akan Mendemokan implementasi hasil Dari penelitian skripsi saya Yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Diagnosa Kerusakan Pada Komputer dan Laptop Menggunakan Metode Certainty Vector Latar Belakang Dalam penggunaan komputer Sebagian masyarakat mungkin hanya bisa Sebatas mengoperasikannya saja Namun ketika terjadi kendala Pada perangkat komputernya Maka langsung membawanya kepada seorang teknisi komputer Yang dapat menyelesaikan atau memperbaiki masalah tersebut Kurangnya pengetahuan dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi Pada perangkat komputer Membuat sebagian masyarakat kesulitan dalam mengatasi kerusakan tersebut Sehingga tidak dapat penanganan yang tepat Rumusan masalah Bagaimana merancang sistem aplikasi diagnosa Untuk mengidentifikasi kerusakan pada sebuah perangkat komputer dan laptop Lalu Bagaimana efektivitas dan sejauh mana penerapan sistem aplikasi diagnosa Dalam mengidentifikasi kerusakan Batasan masalah Beberapa batasan masalah tersebut antara lain Yang pertama Membuat sistem diagnosa dengan menggunakan metode certainty vector Yang kedua Aplikasi yang dibangun berbasis website dengan menggunakan framework PHP dan MySQL Yang ketiga Dapat mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada komputer dan laptop Serta diberikan solusi cara mengatasinya Ya selanjutnya kita akan langsung ke aplikasinya Yang pertama kita akan login menggunakan admin Disini Dapat terlihat Bahwa terdapat jumlah admin Jumlah gejala Jumlah permasalahan Dan basis pengetahuan Selanjutnya disini ada menu gejala Pada menu gejala ini Kita dapat melihat gejala-gejala yang terjadi Pada kerusakan laptop dan komputer Dari banyaknya gejala ini Bisa kita contohkan dengan menambahkan Yaitu kategori laptop Kita submit Berhasil Kemudian ada menu permasalahan Selanjutnya adalah menu permasalahan Pada menu permasalahan ini Dapat kita lihat bahwa Ada jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada laptop dan komputer Selain itu disini juga dapat Saran atau solusi yang dapat diberikan Dari jenis kerusakan tersebut Disini kita contohkan dengan menambahkan Dari jenis-jenis kerusakan Ya berhasil kita submit Ya selanjutnya ada menu konsultasi Pada menu konsultasi ini Ada banyak gejala-gejala yang dapat kita pilih Kita contohkan dengan Gejala nomor 2 Gejala 3 Dan gejala 4 Kemudian setelah itu kita proses setiap masa Setelah yakin dengan pilihan Maka disini akan muncul hasil dari kerusakan yang terjadi Yaitu terjadi pada kerusakan RAM Dengan nilai Keyakinan 52% Selanjutnya ada menu kategori Disini ada Dua kategori yaitu Laptop dan komputer Kemudian ada menu aturan Pada menu aturan ini Kita bisa mengatur Dengan Rule yang berjalan Kita bisa memilih gejala Kemudian kita bisa memilih Permasalahan Atau kerusakan Kemudian disini terdapat nilai MB dan MD Nilai MB dan MD Disini Terdapat atau didapat Dari seorang pakar Atau Dari teknisi Yang Ahlinya Selanjutnya Kita akan login Menggunakan user Pada menu user ini Kita bisa langsung Ke menu konsultasi Untuk dapat menjalankan Aplikasi ini Yaitu Kita memilih Dari Gejala-gejala yang ada Seperti Contohnya Gejala 2 Gejala 3 Gejala 4 Lalu Kita langsung Memproses Diagnosa Setelah melakukan Proses diagnosa Maka Disini mendapatkan Hasil Yang didapat Yaitu Hardisk rusak Dengan 52% Tingkat keyakinan Dengan solusi Tutup atau hapus Aplikasi Tidak terpakai Melakukan repasta Atau Bisa dilakukan Dengan install ulang Ya kemudian Disini ada menu History Pada menu History ini Kita bisa melihat Berapa kali Atau seberapa banyak Si pengguna ini Telah melakukan Diagnosa Pada aplikasi ini Ya cukup sekian Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Bilahi Taufiq Walhi Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati